Hai guys, ketemu lagi sama gue Stanley, jadi hari ini kita ada ngebahas ringan aja soal salah satu fitur menarik yang ada di Xpander Cross Kalau sebelumnya kita udah pernah ngebahas soal desain, eksterior, interior, sampai performa dan handling Nah ini fitur yang menarik di Xpander Cross varian paling atas yaitu adanya fitur cruise control Kalau lo tau fitur ini kan sebenarnya ada di mobil-mobil mewah ya, kayak segmennya SUV, medium up, lalu untuk sedan juga Tapi Amo Mitsubishi ditempatin di segmennya low MPV Nah ini menarik banget, fitur cruise control ini kan punya fungsi menggantikan kaki saat menekan pedal gas Terutama ini sangat berguna ketika lo melakukan perjalanan jauh seperti lo keluar kota atau kemana Jadi lo gak perlu capek-capek incak pedal gas, cukup aktifin aja set di kecepatan berapa Lepas kaki, so mobil akan terus berjalan Kayak gimana sih keunggulan fitur ini atau kayak gimana sih ngeaktifinnya gampang banget Nah pada Xpander Cross ini fitur cruise control dia di kemudi Tepatnya di sebelah kanan ya, lo tinggal ngeaktifin pakai pedal Pakai ibu jari aja nih Jadi saat lo ada kecepatan lo nyalain fitur cruise controlnya Terus ada di sana di odometer Tinggal nanti di kecepatan berapa lo tekan settingnya di setnya di bawah Nah otomatis saat lo kecepatan 60 atau 80 dia akan tetap di 80, 60 Lalu lo lepas, lo lepas juga pedal gasnya Udah Selesai, mobil bakal bisa jalan sendiri Tapi jangan lupa guys, untuk selalu ready kaki di pedal rem Karena kalau suatu waktu mobil di depan berhenti Atau ada kejadian apa, udah siaga juga Tinggal tekan cancel Hilang lagi dia Lalu lumayanin pedal remnya dan pedal gas secara manual lagi Kalau lo mau ngulangi lagi tinggal begitu lagi dari awal Jadi fiturnya memang simple dan ini bukan yang termasuk mewah Karena belum adaptif Belum bisa mengikuti kecepatan mobil yang ada di depan Gitu guys Nah bicara soal fungsi nih guys Misalnya cruise control selain bikin lo lebih fleksibel saat perjalanan jauh Lo gak ngerasa capek ngejek pedal gas Yang paling menarik adalah ini sebenernya ngebantu sekali Buat sisi konsumsi bahan bakar Jadi saat lo setting di kecepatan berapa Taruh lah 80 atau mungkin saat lo sedang di tol Lo bisa sampai 100 di set juga Itu akan konstan berkendara di kecepatan 100 kpg Jadi otomatis secara gak langsung Lo kan gak banyak mainin pedal gas ya Karena semua udah diatur melalui sensor Otomatis Kecepatan lo akan konstan Efeknya apa? Efeknya itu ngebikin konsumsi bahan bakar lebih irit Karena kecepatan lo selalu konstan di situ-situ aja Dan RPM lo gak akan naik-naik lagi Terutama memang saat ketika lo sedang apa namanya Tiba-tiba lo nge-set di 80 nih Lalu ada jalan tanjakan Dia pasti otomatis akan sedikit kick down Gitu aja guys Oke thank you Jadi ini adalah fitur yang cukup menarik buat gue Nah untuk kesimpulannya untuk seharganya dia Bermain di bawah 300 Kebetulan untuk Xpander Cross ini memang harganya cukup tinggi Sekitar Rp 2.9 something Tapi untuk fitur yang diletakkan oleh Mitsubishi di Xpander Cross ini cukup worth it Jadi ini jadi salah satu pertimbangan Olesan lo Kalau nanti lo mau nyari Xpander Cross Kenapa lo pilih Xpander Cross Gitu oke Tetep like, subscribe Terus pantengin channelnya Kompas Otomotif Terima kasih Saya selesai terus guys Terima kasih 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 Terima kasih